Ya, buat sedia Setelah saya perlu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 kelompok 1 disini, kelompok 1 disini, kelompok 3 disini sebelum berdiskusi silahkan melakukan video singkat ini untuk yang pertama video ini kecilan kecilan, kelompok 2 disini, kelompok 1 disini, kecilan kecilannya mungkin dia terhapkan oleh 2 pemendara yang berada di selanjutnya Dan intinya, karena ada yang tidak taat pada keturunan alimbas Kemudian, ini kelompok dua saja Terima kasih Bangsa Indonesia menyatakan juga perdayaan dan ketatuan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Beropakan pengamalan pada silam Silam ke titik-titik yang berpunyi Silahkan waktu kewadahnya Allah Esa Silahkan nomor dua Video singkat tadi Tentang cerita serman sekolah dasar Apa yang bisa ditangkap dari video tadi? Menurut saya dari video tersebut Karena kita masih baca tentang kompetisi dalam kehidupan Itu berkaitan pernah dengan kompetisi Soalnya dia adalah cedas-ceman Nah, kompetisi dalam kebaikan Intinya bahwa dalam proses kebaikan Kompetisi dalam kebaikan Itu ada nilai kerja sama Kerja sama Jadi, ada potensi kebaikan Kalau ada kerja sama Semakin ringan Semakin muda Dan hasilnya akan beri maksimal Video khusus untuk kelompok tiga Perhatikan Kenapa itu? Kelompok tiga Silahkan beri komentarnya Kelompok tiga Beri kami Setelah lihat video ini Sejujurnya beri kami Menghabis bukit oleh Karena membahayakan Keselamatan Secara keselamatan Membayang keselamatan Jadi tidak boleh Jadi, yang pertama Ini tentang Celakan labilitas Jadi, kalau tidak terat aturan Pasti ada dampak negatif yang diterima Contohnya, tidak terat aturan labilitas Pasti terjadi kecelakan Kelakan Kemudian, seperti di sini Bahwa hidup itu Memang perjuangan Kompetisi Nah, lebih baik Pekerjaan itu Kalau dikerjakan bersama-sama Apa yang lebih? Kemudian Memis Bahwa sebenarnya Kita itu harus kerja Bukan minta-minta Ini selain membahayakan diri sendiri Juga membahayakan orang Membahayakan Sudah pada Perhatikan Surat Al-Mahidah Ayat 48 Itu adalah tentang Takat Setelah pembaca Kalian ikut ya A'udhu billahi minash shaitan rajeem Alhamdulillah Al-Mahidah 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 Salah pembaca Al-Mahidah Rasul Al-Mahidah A'udhu billahi minash sh hurts Al-Mahidah 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 Yang sebaiknya perselisihan itu dikembalikan kepada hukuman Al-Quran dan hukum habis atau hukum sunnah Yang mati pertama dia di kelas 1 malen bahwa dasar hukum islam itu yang pertama Al-Quran Yang kedua hadir, baru yang ketiga iqtihan Nah ayat ini menjadi dasar untuk taat pada aturan yang ada Aturan-aturan yang ada harus ditata ati Aturan yang pertama adalah aturan Allah Yaitu agama Rasul Aturan kedua adalah aturan Rasul Apakah Rasul? Ibadah-ibadah sunnah atau keuntungan yang sudah dicantumkan oleh Rasul Dan yang terakhir adalah aturan kuliah amri Pemimpin di aturan kalian Tergantung lingkungan Kalau di rumah pimpinnya siapa? Bapak Berarti kita harus taat pada? Bapak Di sekolah siapa? Ya orang yang ditukar pada di sekolah Sekolah-sekolah, guru dan sebagainya Atau aturan sekolah secara umum Dan semuanya pasti ada dampak baik kalau mentah hati Dan pasti ada dampak buruk kalau melanggar Contoh, peraturan keluarga Kata bapak tidak boleh pulang-pulang malam Kalau pulang-pulang malam pasti ada dampaknya Masuk angin dan sebagainya Nah kalau masuk angin biasa Apa saja perilaku yang dicerminkan ketatan? Bagaimana? Ada beberapa perilaku yang bisa dicerminkan untuk ketatan kekuan kita kepada aturan Baik itu aturan sekolah, aturan keluarga, aturan masyarakat dan sebagainya Yang pertama, kita harus sadar dan mengetahui seluruh aturan yang ada Itu adalah demi kebaikan kita sendiri Khususnya kita sendiri dan orang di sekitar kita Karena kadang ada aturan yang kalau kita langgar Dan banyak orang kita aja yang menang Tapi tetangga, teman, sebagainya Dan yang kedua, menyadari bahwa aturan itu adalah demi kebaikan bersama Ya, dan contoh-contoh secara aplikasinya banyak Seperti masuk sekolah tak tepat Membunuhkan tugas tepat dengan waktu yang ditentukan Ya, kemudian kalau lagi upacara Atributnya letak, dan sebagainya itu adalah kata Pak Pak Pralli Kemudian yang kedua, surat Alisa yang 59 Aya 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 Selatan Kepadamu Muhammad Dengan membawa kebenaran Yang membenarkan kitab-kitab yang ditulukan sebelumnya Dan menjadanya Maka putuskanlah perkara Mereka menurut apa yang ditulukan Allah Dan janganlah atau menikuti Keinginan mereka Dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang Kepadamu Untuk setiap umat diantara kamu Kalian berikan aturan dan sejarah yang terang Kalau orang mengundangi Misalnya kamu dijadikannya Satu umat saja Tetapi Allah mengundangi kamu Terhadap karunia yang telah dibedikannya Kepadamu Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan Hanya kepada Allah Kamu semua kembali Lalu diberitahukannya Kepadamu terhadap Apa yang telah kamu selisihkan Jadi ada Taiman perintah Dalam hal yang ini yaitu Maka berlomba-lomba dalam kebaikan Banyak contoh Terlomba dalam kebaikan Seperti ada orang Dalam masjid Kita punya Kuang untuk memberi Semuanya sesat Terlomba dalam kebaikan Agar bisa dibedakan Agar bisa dibedakan bagaimana kita Kalian mau Buat tamat Di setiap kamar Tidak mungkin Dijalankan sendiri Pasti ada perbantuan Dari kawan Maka lain Jadi untuk kerjasama Ya Nah potensi ini banyak Berlaku Sehari-hari Yang bisa dicampangkan Banyak Yang bisa dicampangkan Apa yang namanya Ya seperti tadi Ada kawan Untuk garam Dikasih Kalau punya garam Ada kawan Sendarnya Hilang Terlalu Kita sendar Ada caranya Satu dipinyamkan ke kawan Kaki satu Dikau Bukannya Bisa Jalan Bincang Sebagainya Ya Nanti silahkan Didiskusikan Bagaimana cara Aplikasi Kelahaganya Kemudian Yang terakhir Yang ketiga Yang terakhir Yang perlu kita belajar Hari ini adalah Surah Tafat Ayat 100 Ini Bekerjalah kamu Mata Allah Kan melihat Pekerjaanmu Begitu juga Rasulnya Dan orang-orang Mumin Dan kamu Akan dikembalikan Kepada Allah Yang mau mengetahui Yang boleh Dan yang nyata Lalu Diveritakan Yang kepada Kamu Apa yang Yang akan Mengerjakan Berarti Anak-anak Ada kata Perintah Waktunya Beramalah Atau Bekerjalah Jadi Tugas kita Sebagai manusia Itu adalah Bekerja Bekerja baik Untuk memenuhi Kebutuhan kita Atau Bekerja Beruang Yang menjadi Tanggungjawab kita Kalau Sudah jadi Suami Bekerja Untuk memenuhi Kebutuhan Keluarga Dan sebagainya Apa tujuan Dari bekerja Selain Kebutuhan Merupakan Ibadah Karena nanti Semua pekerjaan Kita akan Dibalas Kala Allah Pada hari Kiamat nanti Kalau Keperbuatan kita Baik Pekerjaan kita Baik Maka kita Mendapatkan Pahala Kalau kita Pekerjaan kita Buruk Kita akan Dapat Selesa Makanya Walaupun Perintah Bekerja Itu adalah Perintah Dari Allah Tetapi Aku Perhatikan Pekerjaannya Pekerjaan yang Halal Halal Dan Baik Atau Baik Dan Benar Kamu Mau Mancing Lihat Kolam Kolam Baik Mancing Tapi kolam Orang Mancing Mancing Ya Baik Tapi Kolam Kolam Orang Jadi Pekerjaan yang Diberitakan Adalah Pekerjaan yang Baik Dan Benar Makanya Kalau dalam Halal Halal Dan Mungkin ini Materi Yang bisa Bapak Sampaikan Lagi Habis ini Kita Disitusi Lompok Sebelum Disitusi Lompok Silahkan Kalau ada Yang perlu Ditanyakan Kami Silahkan Lompok Satu Dulu Karena Lompok Satu Nanti Yang Disitusi Jadi Lompok Satu Lompok Satu Kita Start Aturan Nah Kita Lagi Berapa Sekolah Harus Dari Tujuh Tiga Puluhan Tapi Tiba Tiba Di Taman Jalan Ada Yang Jatuh Dan Motor Atau Kejelakaan Nah Kalau Kita Nolongin Otomatis Kita Kentelan Tapi Di Sisi Lain Kita Harus Dari Jadi Perkirakan Di Sekolah Harus Ada Perkesan Langsung Hasilnya Maksimal Nah Terus Gimana Baga Kita Itu Bisa Membedakan Antara Hanya Sendiri Sama Hasil Taman Nah Ketika Nanti Dalam Tunggal Ada Seorang Ibu Menemis Dan Anaknya Yang Sedang Sakit Di Dalam Kemal Kita Harus Tolong Menolong Tapi Di Dalam Tidak Boleh Bisa Tanya Jadi Sekarang Dari Tiga Perbanyakan Ini Kita Diskusikan Yang Ini Ya Sekarang Nomor Satu Ini Diskusikan Materi Kasus Utama Bagaimana Sikap Kita Kalau Kita Mau Kurang Sekolah Waktu Dah 11 Dah Jam 7 25 Nah Tenggara Ada Bercerata Dibantu Kita Tolong Dibantu Kita Yang Merasa Besar Karena Terpandil Untuk Bantu Orang Silahkan Diskusikan Pendakannya Kelompok Dua Ini Bahas Masalahnya Kelompok Satu Yaitu Kompetisi Dalam Kebaikan Kalau Belajar Diskusi Terus Gimana Bedakan Hasil Kita Hasil Kawan Silahkan Diskusikan Kelompok Tiga Mau Bantu Tidak Sekarang Silahkan Diskusikan 10 Menit Dari Sekarang Nah Silahkan Berapa Satu Berhentikan Jadi Bagaimana Sekarang Kita Kalau Kita Mau Berangkat Sekolah Waktunya Mepet Jadi Tengah Jalan Ketemu Sama Orang Yang Kesusahan Atau Mengalami Kusibah Kecelataan Jadi Menurut Kelompok Kami Dari Masalah Ini Dapat Kalimu Menyikurkan Tidaknya Kita Menolong Orang Tersebut Terlebih Dahulu Karena Apa Karena Masalah Tolong Menolong Ini Kalau Menolong Kami Lebih Didahulukan Sebab Apa Seandainya Kita Ingin Berangkat Sekolah Bertemu Dengan Orang Keselatan Pas Cuma Kita Berada Sendiri Sudah Mungkin Akan Kita Tinggalkan Otomatis Akan Kita Tolong Terlebih Terus Dampak Negatifnya Kita Dapat Tinggal Di Sekolah Dan Di Sekolah Itu Kita Dapat Memberi Alasan Sesuai Yang Kita Alami Tersebut Ikan Aplaus Untuk Kompor Ayo Ada yang Menyangga Sudah Setulis Semua Ya Lekan Kompor Dua Nanti Kita Simpulkan Bersama Lekan Kompor Pertanyaannya Bagaimana Cari Kita Mengetahui Siapa Yang Mengetahui Jalan Mengetahui Ketika Belajar Kompor Jadi Menurut Kami Untuk Mengetahui Diri Kita Sendiri Yang Mulai Apakah Kita Paham Tentang Manda Itu Atau Tidak Pakai Rupin Menerai Diri Berarti Ada Tidak 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 Jalan Kembera Ada Seorang Ibu Ibu Nomis Dan Kanannya Yang Tidak Sakti Di Dalam Kedemang Kita Harus Kedemang Sakti Dalam Kedemang Sakti Baik Menurut Kedemang 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 Agar Sikonomis Tidak Mengumus Lagi Karena Itu Akan Membahayakan Dirinya Sendiri Dan Orang Selain Karena F3 Itu Tetap Tidak Diperbolehkan Terima Tidak Setuju Setuju Semua Ya Setuju Sekarang Kita Sendirkan Bersama Sama Yang Pertama Sebenarnya Baik buruk Tergantung Dampak Kalau Ini pandangan Pak Saya Kelopok Satu Tadi Tadi Bagus Cuma Ada Persepsi Lain Kalau Dampak Dampak Tidak Bisa Dipaksakan Karena Pandangan Sosial Tidak Bisa Dipaksakan Bahwa Baik Bunya Tidak Dampak Kira 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 Dampak Dampak Lebih Berat Mana Kamu Kelak Sekolah Dengan Kelak Ditolong Kalau Ditolong Kalau Ditolong Bisa Jadi Mati Kalau Kelak Sekolah Dapat Mati Berarti Dari Dampak Ini Analisis Dari Dampak Ini Maka Menolong Orang Yang Ditolakan Lebih Utama Dibanding Tetap Tapi Perlu Diberhatikan Juga Ada Alternatif Lain Biar Bisa Nolong Tapi Tidak Terlaks Nolong Tolong Tidak 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 Aturan Aturan Dalam Berhubungan Sesama Muslin Dalam Diskusi Kita Bisa Tidak Bedakan Hasil Kita Bisa Kenapa Tidak Tidak Contohnya Guru Lebih Tau Menilai Program Diskusinya Seperti Tadi Saya Punya Cangkatan Kelompok Satu Atau Kelompok Dua Kelompok Tiga Kelompok Mana Yang Aktif Diskusinya Jadi Untuk Membedakan Hasil Kita Sama Hasil Orang Lain Itu Dari Penilaian Publik Diskusi Guru Bisa Yang Kedua Setiap Hasil Diskusi Meskipun Diskusi Bersama Tapi Daya Nangkap Kelompok Akan Berbeda Kalian Bisa Nangkap Dua Kawan Mungkin Nangkap Satu Atau Sebaliknya Kamu Nangkap Dua Kawan Nangkap Tiga Aturan Agama Harus Semangat Kejar Tidak Boleh Minta Minta Ada Hadisnya Di Buku Cinta Ada Sebaik Baiknya Makanan Dari Hasil Usaha Sendiri Dan Aturan Mendarai Tidak Sama Tidak Boleh Memberi Orang Yang Minta Minta Jadi Sebaiknya Kalau Tentu Orang Minta Minta Oleh Nasih Cuma Jangan Sampai Menjadi Kebeliasaan Ada Yang Ditanyakan Sedangkan Kelakuan Kalian Belum Di Bangi Unda Unda Baksi Kalau Apa Kudahuan Bajaran Kenyalahannya susah memahami tentang bacaan Al-Quran Oke, jadi susah memahami baca Al-Quran Nanti di pertemuan terakhir minggu depan Kita akan bahas tentang praktek membaca artikel ayat ini Menggunakan tajwid yang benar dan nada yang berbeda Jadi minggu depan kita akan bawa Al-Quran satu-satu Dan masing-masing membaca sesuai hukum tajwidnya Terakhir, silahkan buka hape masing-masing Atau pakirin DWA masing-masing Nah, silahkan dijawab Yang masuk ke Google Form Kemudian masukkan link-nya Kemudian dijawab seperti instruksi yang ada Jadi, dari aset nilainya Dari 12 anak Ini karena pakai Google Form Jadi, nilainya langsung masuk di HAT Langsung bisa dipiksa Jadi, nilainya semuanya sudah lulus TKM 70 Bahkan ada yang 25 Bahkan ada nilainya sampai 90 Sebagai contoh pengayaan Ada tiga link yang Bapak kirim ke WA Group Plus Jadi, silahkan kalian kajari Dibaca dan dipahami Sebenarnya di akhirnya ada kuis Silahkan dijawab Nanti semuanya masuk ke Google Play Pak Di Label Jadi, nanti bisa langsung diketahui hasilnya Baiklah, terima kasih Mungkin itu untuk hari ini Pembelajaran kita hari ini Semoga Semuanya mendapatkan hasil yang maksimal Dan bisa mempraktekkan Tiga nilai-nilai terkunci ini Yaitu, mempunyai sikap Saat pada aturan Sikap kompetisi dalam kebaikan Dan sikap Atas kerja, di lingkungan Atau di kehidupan sehari-hari Mungkin itu untuk hari ini Kurang lebihnya saya maaf Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Jadi, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dua kelas disiapkan Mari lah teman-teman sebelum tidak pulang Tidak berdoa Berdoa pulang Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersediaan Terima kasih Selamat menikmati